Gak bisa dipungkirin lagi, sekarang tuh orang memilih punya satu smartwatch di rumahnya untuk jadi koleksi jam tangannya. Kenapa? Karena salah satu halnya, ya apalagi kalau bukan funksionalitas yang dipunya sama smartwatch itu cukup penting gitu menurut gue untuk ngubah gaya hidup yang lebih sehat lagi. Nah, salah satunya adalah produsen smartwatch itu ada Amazfit yang udah ada, udah baru kecimpung di smartwatch ini sejak tahun 2015. Nah, di tangan gue sekarang ini ada GTR 3 yang udah gue pake kurang lebih 2 mingguan lah ya. Dan ini menurut gue ini termasuk, biasanya Amazfit itu kan dia terkenalnya sama jam tangan smartwatch yang affordable dan ini menurut gue dia lebih tinggi ya dibandingkan harga smartwatch seri-seri sebelumnya yaitu yang GTR 3 ini dia dibanderol harga 2 jutaan, sementara yang pronya itu dia dibanderol 3 jutaan. Nah, dengan harga segitu apakah seberapa layak kan smartwatch ini dan seberapa worth it ke smartwatch ini untuk dipakai? Buat tau lengkapnya langsung aja tonton video ini sampai selesai. Kalau dari segi desain Amazfit GTR 3 ini dia memang mengusung bentuk klasik ya dari jam tangan sendiri jadi bentuknya itu dia membulat. Walaupun begitu tapi tampilannya ini jadi jauh tampak lebih modern waktu kita lagi natap smartwatch ini karena tampilannya itu sekarang udah didukung sama animasi gitu untuk layar depannya. Kalau dari segi material ya Amazfit GTR 3 ini dia pakai material aluminium alloy yang bikin bobotnya itu jadi bener-bener lightweight atau ringan yaitu cuma 32 gram. Nah, untuk strapnya sendiri dia pakai bahan rubber jadi nyaman sih untuk dipakai waktu lagi berolahraga. Kalau dari tombol-tombolnya di sebelah kanan jam ini ada dua tombol jadi di atas itu waktu di klik itu bakal bawa kita ke rangkaian fitur-fitur smartwatchnya. Dan itu juga bisa diputar scroll atas dan bawah untuk milih fitur apa yang mau kita pilih. Jadi selain pakai touchscreen itu juga bisa pakai tombol yang bisa di scroll tadi. Sementara kalau untuk tombol bagian bawah itu jadi kayak shortcut atau jalan pintas untuk memudahkan kita buat mengakses berbagai pilihan workout. Buat kalian yang suka cocok-cocokin outfit sama aksesoris kalian ini bisa banget untuk ganti tampilan dari jam tangan ini smartwatch ini ke berbagai pilihan watch face yang punya katanya lebih dari 150 desain. Dan itu bisa kalian pilih lewat aplikasinya namanya zip dan itu nanti kalian juga bisa customize tujuh pilihan built-in watch face jadi udah ada tujuh bawaan dari jam tangannya. Dan nanti kalian bisa pilih gitu mau apa aja desainnya sesuai sama selera kalian jadi itu bakal memudahin banget sih buat ganti watch face dari Senin sampai Minggu itu gak perlu buka aplikasi dari ponsel lagi jadi tinggal tap-tap aja pilih. Next kita akan bahas soal layar jadi Amazfit GTR 3 ini dia menawarkan layar yang luas dan bikin kita semakin puas juga untuk mantau beragam data yang ditampilin sama smartwatch ini. Jadi layarnya itu dia berukuran 1,39 inch AMOLED HD rasio dari screen to body itu 66% dan resolusinya 326 ppi. Waktu kita pakai ya tampilan layarnya itu cerah terus detail dan waktu kita coba juga untuk di luar ruangan pun gak ada masalah soal tingkat kecerahannya ya dan itu diklaim dia itu kecerahannya hingga 1000 nits. Kuniknya lagi smartwatch ini itu didukung sama theater mode jadi bisa langsung menyesuaikan kecerahan layar gitu kalau kita lagi ada di dalam bioskop. Jadi gak perlu takut sih sinar layar smartwatch kita itu bakal mengganggu orang lain. Nah sebelumnya itu gue pernah bahas Amazfit Bip U Pro terus Yuzone ID juga pernah nge-review juga Amazfit GTR 2e dan ini tuh makin banyak mode yang terupgrade di seri GTR ini. Jadi buat yang cari smartwatch biar lebih rajin olahraga Amazfit GTR 3 ini punya pilihan mode olahraga yang lebih banyak daripada seri-seri sebelumnya. Jadi sebelumnya itu cuma ada 90 plus dan sekarang itu jadi 150 plus mode olahraga bahkan kegiatan kayak catur dan baduk itu juga ada tuh modenya disini. Ditambah lagi Amazfit GTR 3 ini juga didukung sama built-in GPS yang menurut gue itu penting banget sih untuk dipakai waktu berolahraga khususnya di olahraga outdoor. Jadi bisa memperlancar gue untuk ngelacak lintasan outdoor tanpa perlu bawa ponsel lagi jadi device kedua untuk ngerekam jalur olahraga gue. Selanjutnya adalah performa dan UI yang menurut gue Amazfit GTR 3 ini punya tampilan yang mudah banget untuk dioperasiin. Enak buat dilihat dan dari tampilan utama itu kalau misalnya kita geser ke kanan itu bakal menuju ke beberapa widget yang bisa kita custom sendiri sesuai kebutuhan. Contohnya kayak heart rate, terus juga ada cuaca dan lain-lain. Sementara kalau digeser ke kiri itu bakal ada rangkuman dari widget-widget yang tadi udah kita pilih tuh. Jadi itu nanti juga bakal diupdate tiap beberapa saat sih untuk datanya. Kalau digeser ke atas itu bakal ada beberapa pengaturan, kalau digeser ke bawah itu nanti bakal kelihatan notifikasi dari social media. Cuman ini ponsel kita harus kesambung ke smartwatch ya. Untuk ketahanan baterai, Amazfit GTR 3 ini diklaim punya kapasitas baterai 450 mAh yang bisa bertahan 21 hari. Sewaktu kita coba pakai untuk seminggu, dengan penggunaan yang ringan, baterainya itu berkurang sekitar 50%. Penggunaan baterai ini nanti juga berbanding lurus sih sama apa aja fitur yang kita aktifin. Seperti contohnya always on display ataupun GPS tracker. Nah nextnya, selain untuk merekam aktivitas olahraga, smartwatch ini umumnya juga dipakai untuk pengatur pola hidup kan ya. Makanya Amazfit GTR 3 ini juga dia punya fitur yang namanya Personal Assistant Intelligence atau PAI. Yang fungsinya itu merangkum data aktivitas olahraga dan kebugaran tubuh. Salah satu halnya, smartwatch ini didukung sama sensor untuk mengukur tingkat oksigen dalam darah. Dan diklaim prosesnya itu cuma memakan waktu 15 detik untuk pengupdatannya. Oke, jadi kesimpulannya setelah gue pakai smartwatch Amazfit GTR 3 ini selama 2 minggu, pengalaman cukup asik sih ya untuk dipakai sehari-hari. Beberapa hal yang menurut gue itu benar-benar penting untuk ada di smartwatch itu juga ada di sini. Jadi contohnya kayak built-in GPS, terus keberagaman fitur olahraga, ada juga SPO2 yang benar-benar perlu banget di saat kayak gini. Terus juga ada sleep tracker dan juga ada PAI. Tapi gue ada nemuin kekurangan nih di Amazfit GTR 3 ini. Jadi waktu itu gue coba untuk terima telpon ternyata nggak bisa. Jadi di sini tuh belum bisa untuk menerima panggilan telpon, cuma berupa notifikasi aja kalau misalnya ada telpon masuk. Kalau kalian mau ada fitur ini, itu bisa di-upgrade ke GTR 3 Pro yang setahu gue itu udah didukung sama speaker dan mikrofon. Jadi bisa langsung tuh kalian ngejawab dan berbicara pakai smartwatch ini. So, Yuzoners, segitu dulu video dari gue soal smartwatch Amazfit GTR 3 ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa banget komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau misalnya kalian suka dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video dari Yuzon ID selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video ini. sub indo by broth3rmax